Halo, kembali lagi di channel youtube Dekos Dapur Nah, kali ini kita mau buat resep martabak ya Nah, sebelum kita buat resep martabak, kita harus mengukur bahan-bahan yang ada di sini dulu ya Sesuai ukurannya, supaya nanti martabak hasilnya itu jadi bagus Nah, sekarang kita langsung aja ya, mau mengukur si martabaknya Bahan-bahan martabaknya di sini Kita pake sambil dulu Nah, di sini kita ada timbangan digital dari tufware Di sini kita langsung buka ya Kita mau ukur bahan-bahannya pake timbangan digital dari tufware Nah, di sini masih ada plastik dan 2 baterai Dan ada juga kertas panduannya ya, di sini Nah, ini bentuknya bisa kita lihat, wah bagus banget ya Di bagian belakangnya ada anti-slipnya, supaya timbangan ini gak geser-geser kemana-mana Nah, ini plastiknya masih ada plastik segelnya, sekarang kita buka aja ya plastiknya Bagus kan? Bagus kan warna timbangannya Nah, di sini kelihatan ya tulisan ada tufware digipon Nah, ini masih ada plastiknya juga ya Ini warna aslinya, nah Ini baru kelihatan warna asli dari timbangannya Ini plastik segelnya ada 2 lapis, jadi aman banget ya Nah, di sini timbangannya kelihatan ya warna silver Nah, sekarang kita pasang batu ini dulu Sekarang di bagian timbangannya ini Ada tulisan on off Dan juga ada tear-nya Dan di sini juga ada unit Sekarang kita coba nyalain Nah, di bagian displaynya ini ada kelihatan ya kita bisa ngukur gram Kilogram LB OZ Dan mili Nah, tapi biasanya yang sering kita pakai itu gram dan kilogram ya Nah, ini kita ubah lagi ke gram Soalnya sekarang kita mau ngukur bahan martabaknya ya Pakai timbangan ini Jadi supaya lebih akurat nyimbangnya dan hasil martabaknya nanti bisa lihat Jadi bagus Nah, sekarang kita mau coba ngukur bahan yang pertama ya Di sini timbangannya sudah 0 gram Kita sekarang mau ngukur tepung terigo dengan alasnya pakai mangkok Nah, di sini kan kita bukan mengukur mangkok ya Sehingga kita mengukur terigo Nah, di sini mangkoknya itu kelihatan ya Beratnya 447 gram Nah, ini kita mau ubah ke 0 lagi Caranya dipencet lagi tombolannya Nah, kita tadi sudah mencet tombolannya Sekarang timbangannya sudah kembali lagi ke 0 gram ya Sekarang kita mau ngukur si tepung terigo dari segitiga biru ini 280 gram Ukuran 250 gram Sekarang kita langsung timbang aja ya 250 gram Nah, sudah pas ya 250 gram Nah, kita pakai timbangan ini Supaya hasilnya lebih akurat ya Nah, sekarang bahan pertama sudah kita timbang Tepung terigo 250 gram Nah, sekarang kita mau ngukur si Susu kental manis ini 100 gram Ini kita simpen dulu wadah buat ngukurnya 99 gram Sekarang kita ubah ke 0 ya Nah, di sini susunya Susu kental manis ini juga sudah pas 100 gram ya Nah, sekarang kita mau ukur Air 180 mili Nah, di sini kan Masih gram Gak apa-apa ya Kita kan mau ngukur gelasnya dulu Nah, gelasnya di sini 284 gram Ini kan masih gram Sekarang kita mau ukur air Pakai mili Nah, ini kita nolin dulu Sekarang kita ubah unitnya jadi ke mili Nah, ini sudah dimili ya Sekarang kita masukin air Sekarang sudah pas jadi 180 mili Nah, tadi kan tiga bahan ini sudah kita ukur ya Pakai tembangan ini Dan hasilnya juga sudah akurat Nah, di sini si tepung terigunya Nah, di sini si tepung terigunya 280 gram Buat bunda-bunda di rumah yang suka buat kue Jadi, pakai timbangan ini tuh bisa hasilnya itu di akurat Dan bunda juga cukup pakai satu alat ini Bunda bisa ngukur gram, kilogram, mili, OS, dan LD Nah, berat si timbangan ini juga bisa sampai 5000 gram Oh iya, selain buat ngukur bahan makanan juga Bunda di rumah kalau punya kemas atau koin juga bisa pakai ini ya Jadi, nggak hanya untuk bahan makanan aja Nah, si timbangan ini juga ada layar LCD-nya ya Jadi, kalau misalkan bunda nimbang Barangnya itu di ruangan yang gelap juga masih tetap kelihatan ya Oh iya, dan harga si timbangan ini Kalau bunda ingin punya di rumah Harganya itu cukup murah Di bawah Rp100.000 Bunda sudah bisa dapat timbangan Dengan timbangan yang sangat bagus ini Ukurannya sangat mini dan portable Bisa dibawa kemana-mana ya Dan di bagian bawahnya juga tadi Sudah lihat ya, ada anti-slipnya Jadi, kalau bunda nimbang ini Nggak gerak-gerak sih timbangannya Nah, jadi di sini juga Tuftware Itu sedang bekerja sama dengan Tokopedia Jadi, Tuftware ini memberikan diskon up to 70% Cashback Rp50.000 Dengan minimal belanja Rp100.000 Dengan kode Tuftware 50K Dan giveaway 1 paket Tuft Studio BEM 900 Nah, priodif promonya ini dari kanal 9 sampai 31 Oktober ya Jadi, jangan sampai kelewatan 250 gram tepung terigu segitiga biru ya Sekarang kita aduk dulu ya Biar semuanya rata Sebelum kita masukin bahan yang lainnya Nah, kalau udah kelihatan agak rata Udah semuanya merata Sekarang kita tambahin lagi 1 buah telur Dan 300 ml susi cair ya Sekarang kita langsung aduk aja Sampai si adonannya itu Halus merata Nah, ini kita aduk terus ya Sampai benar-benar merata Nah, kalau bunda di rumah punya mixer Bisa juga pakai mixer Atau kalau pakai mixer manual Setelah ini udah nggak apa-apa sih Nah, ini setelah adonannya selesai Semuanya udah merata ya Si adonannya Nah, ini langsung aja kita tutup ya Pakai plastik atau pakai serbet Tunggu selama 1 jam Nanti seudah 1 jam baru kita masak ya Nah, seudah ditutup plastik kayak gini Ini kita diamkan aja ya selama 1 jam Nah, ini kan kita udah diamkan ya selama 1 jam Udah kelihatan juga ya Ada bintik-bintik filmnya gitu Nah, ini mau kita buka aja Ini ada plastiknya Nah, ada kelihatan ini adonannya seperti ini Selanjutnya kita masukkan Ini ya, bahan yang terakhir yaitu soda kue Terus kita aduk lagi Sampai rata Nah, ini kita sekarang mau dimasukin adonannya ya Kita mau coba digoreng ya Nah, ini teflonnya udah panas ya Sekarang kita langsung masukin aja adonannya Kita jadi Nah, ini adonannya kita jadi bagi dua ya Ini yang pertama Kita goreng Nah, ini teflonnya kita goyang-goyang aja Biar Kita buat si samping Sampingnya Biar rapat Nah, ini kita masuk dengan api sedang ya Nah, ini kalau udah kelihatan ada gelombong-gelombong ya Kita bisa taruhin gula ya Nah, sesuai selera aja ya Nah, ini susu deh kita kasih gula Biar cepat matang Ini kita tutup ya Nah, ini kan sudah matang ya martabatnya Kita bisa angkat Nah, ini kelihatan ya Wih Enak ya Ini udah kita angkat Sekarang kita olesin pake Entega ya Bolesin mentega secukupnya aja ya Nah Kalau udah Kita bisa tambahin lagi topping Sesuai selera ya Di sini saya toppingnya ada Mesi Seres Sama Keju yang sudah diparut ya Nah Ini juga kejunya yang sudah saya parut Secukupnya aja ya Sesuai seleranya masing-masing Nah, ini udah Nah, ini udah jadi ya Udah bisa langsung dimakan Nah, ini udah jadi ya Martabak manisnya Sekarang Saya mau coba ini dulu ya Nah, dari satu adenan tadi Ini jadi dua loyang dapat segini ya Wow Hmm Kayaknya enak Hmm Enak banget sih ini Seperti martabak yang dijual Abang-abang Sekian ya Reset martabak manis Dari Youtube Dekor Sedapur Jangan lupa di like Comment dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih